Kita ke sorotan selanjutnya, Saudara, ini terkait dengan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya yang berhasil menangkap seorang pelaku penganiayaan polisi lalu lintas di tol dalam kota depan gedung DPR RI Jakarta Pusat pada aksi demo 11 April lalu. Video ini kami peroleh dari polisi yang merekam penangkapan terduga pelaku penganiayaan polantas yaitu Jafar Soddik di rumahnya, Saudara. Terduga pelaku ditangkap tanpa perlawanan dan dibawa ke Polda Metro Jaya untuk diperiksa. Hingga kini polisi sudah menangkap dua orang terduga pelaku penganiayaan polantas di demo 11 April lalu. Saat demo 11 April lalu, Saudara, ada seorang anggota Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya dikeroyok masa. Peristiwa ini terjadi saat anggota polantas mencoba mengatur lalu lintas di depan gedung DPR. Ketika unjuk rasa, berujung ricu, Saudara. Akibat penganiayaan ini, AKP Rudi Wira dirawat di rumah sakit Polri Kramatjati karena mengalami luka memar di seluruh tubuhnya.